Baik, Mirsa, kita ke informasi selanjutnya dalam lanjutan turnamen Piala Gubernur Jawa Timur. Tim Bayangkara FC mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 di pertandingan Grup A. Satu-satunya gol kemenangan Bayangkara FC dicetak Dendi Sulistiawan di babak kedua. Di awal pertandingan, Persebaya memberikan ancaman ke Gawang. Ada Bayangkara lewat David Dasilva. Bayangkara membalas serangan yang dilakukan Herman Zumafo. Namun, bisa digagalkan keeper Rifki Mokodompik. Dan di menit ke-54, Persebaya mendapatkan peluang dari tendangan bebas, Makan Konate. Namun, masih gagal menembus Gawang Bayangkara. Persebaya mendapat peluang mencetak gol dari hadiah penalti. Namun, Makan Konate yang jadi Algojo gagal mencetak gol. Bayangkara justru akhirnya dapat mengguli Persebaya dengan gol yang dicetak oleh Dendi Sulistiawan. Setelah mengecoh pemain belakang Persebaya. Tak ada gol tercipta hingga pertandingan berakhir dan skor tetap 1-0 untuk keunggulan Bayangkara. Terima kasih telah menonton!